Intro Yo guys, balik lagi di Corvus Gaming Channel Dan di video kali ini gue akan ngebahas salah satu fitur baru yang ada di Dragon Raja NA ini Dan mungkin udah ditunggu juga sama banyak orang, yaitu fitur anak Oke disini untuk fitur anak sendiri, ya ini buat kalian yang suka manggil-manggil papah mamahan pas pacarannya Mungkin ini cocok juga buat kalian Karena fitur anak disini cukup real, jadi kalian itu bakal minta anak ya Bakal minta anak Bakal mengajukan atau mengklaim anak kalian itu dengan soulmate kalian Lalu gimana buat nasib para single player yang gak punya soulmate, gak punya bond Kalian juga tetap bisa ngeklaim bayi kalian atau anak kalian secara single Kayak gue, kayak gini disini gue ini biarpun punya soulmate tapi gue ngeklaim anak gue secara single parent Jadi untuk anaknya sendiri, ya gue tinggal klaim aja kayak gitu ya Nah gimana cara ngeklaim anak? Cara ngeklaim anak adalah dengan pergi ke gereja Jadi di Castle College ini ada gerejanya Kita tinggal masuk aja ke dalam gereja dan disitu kalian bisa ngeklaim anak kalian Jadi untuk anak disini disebutnya hair, bukan baby, bukan kid Dan kenapa juga gue ngubah dari yang dulu gue sering sebut fitur bayi Tapi sekarang gue ngubah ke fitur anak Karena ini kita bener-bener bakal ngejagain mereka sampai mereka tumbuh menjadi remaja Dan mereka baru berguna setelah mereka remaja Jadi fitur utamanya adalah di masa remajanya Bukan di masa bayinya Kalau masa bayinya itu ya cuma ngerepotin aja Oke, kalau misalnya mau ngeklaim bareng soulmate kalian Itu gak ada batas soulmate poinnya perlu berapa Ah, sepertinya bukan disini Ada di gereja soulmate Kita keluar dulu Sepertinya bukan gereja ini ya Musiknya beda, ini wedding church Ini gereja untuk nikahan Dan kalau kalian mau ngeklaim sama soulmate tinggal dibawa aja Dan itu untuk tahap awal yang kalian lihat tadi bentuk yang kayak jelly gitu Itu adalah bentuk janin ya Bentuk janin Dan waktu dia lagi dalam bentuk janin itu Kalau kalian ngeklaimnya bareng-bareng soulmate kalian Kalau kalian ngeklaimnya bareng soulmate kalian Maka Kalian akan Loh kok gue gak bisa masuk ke gereja soulmate sih Maka kalian akan membagi ya Siapa yang punya kuasa terhadap janin tersebut Untuk megang ini Oke, kita ini aja nih Masuk kayak begini Nah, ini akan masuk ke gereja yang berbeda lagi ya Inside church, tapi musiknya beda Nah, disini musiknya canon-canon gitu ya Oke, kalau misalnya kalian ngeklaim Bayi ini sama soulmate Nanti akan dipilih Ya, kalian tentukan siapa yang menjadi Pemegang hak atas janin Dan ya pastinya lebih cocok Dipegang sama cewek itu ya Dipegang sama karakter cewek si janinnya Dan nanti setelah janinnya udah mencapai titik growth tertentu Dia akan siap untuk dilahirkan Jadi, serius ya guys Ini siap untuk dilahirkan Jadi, untuk fitur bayi Ya, untuk fitur anak ini Kalian akan dapat yang namanya sprout stage kayak begini Ini janin ya Ini janin Setelah growth ini penuh Kalian harus melahirkan bayi Jadi, untuk karakter cewek Kalian akan melahirkan disitu Ya Untuk yang ngeklaimnya single gimana? Kalau ngeklaimnya single Gue asumsikan NPC ini yang akan melahirkan Jadi, NPC ini adalah ibu dari banyak anak nantinya Banyak anak player-player single Gue gak ngerti ya Gimana caranya dia bisa punya bayi dari Kebanyakan cowok single atau cewek single yang ada di game ini Tapi ya Seperti itulah kira-kira ya Dan ini gak ada batasan gender kok Jadi, kalau misalnya kalian soulmate-nya itu cowok sama cowok gitu Kalian tetap bisa punya bayi Ya Kemudian kalau kalian cewek sama cewek Kalian juga tetap bisa bayi Ya, tetap bisa punya bayi Jadi, itu Ya, konsep yang sedikit unik Tapi itu meringankan player Untuk Gak Ini ya Untuk Biar gak ada tuntutan Supaya setiap player itu wajib punya soulmate Beda gender gitu Jadi, ya Anggap aja itu fitur untuk meringankan Beban player-player Yang memang terbiasa main solo Ya Kemudian ya Tinggal di NPC ini aja Dan kalian bisa dapat Get hair with soulmate Atau get hair by yourself Kemudian kalau growth pointnya udah penuh Kalian tinggal hair is born aja ya Dan dia akan dilahirkan sama NPC itu Kalau misalnya kalian Klaimnya sama soulmate Berarti soulmate yang punya kuasa Atas janin tersebut Yang akan melahirkan Asumsinya seperti itu ya Dan kita juga punya hair certificate Disini gue mau tunjukin hair certificate gue Dimana ya Ini relationshipnya Jadi kalau misalnya gue disini kan single parent ya Gue ngambil corvus Disini anak gue satu Kalau misalnya kalian ngambilnya sama soulmate Berarti nanti ada dua foto Ya Foto kalian dan foto soulmate kalian Di bawahnya ada anak satu Dan untuk fitur anak ini sendiri Maksimal itu tiga Jadi kalian bisa punya tiga anak Bukan keluarga berencana disini ya Tapi kalian bisa punya tiga anak Masing-masing soulmate satu ya Dan untuk nge-claim anak lagi Kalian harus Nunggu Jadi gak bisa punya janin tiga sekaligus Tapi kalian harus nunggu Sampai janin ini tumbuh dulu Baru kalian bisa nge-claim anak lagi Ya sama lah ya Kayak real life Kalian gak bisa punya Anak sekaligus gitu Kayak dua janin Tumbuh sekaligus itu agak susah Dan Kalau misalnya ada yang bilang kan Bisa kembar bang Ya kembar itu Kalau misalnya kalian nge-claim sama soulmate Itu janin kalian Hitungannya udah janin kembar ya Karena waktu dilahirkan Akan keluar dua anak sekaligus Dan kalian dan soulmate kalian itu Masing-masing akan dapat satu Kalau misalnya nge-claimnya solo Maka janinnya itu janin tunggal Yang di mana nanti pas dilahirkan Juga tetap satu Jadi untuk kalian yang main sama soulmate Waktu kalian nge-claim bayi Jangan takut Bayinya cuma bisa di-claim sama satu orang Tapi kalian berdua akan tetap dapat Dan gendernya itu random Kalian bisa dapat cowok Bisa dapat cewek Kalau gue sendiri Gue harap anak gue sih cewek Semoga cewek ini Karena sproutnya pink ya Gue pengennya anak cewek aja Karena kabarnya Kalau kita punya anak cewek Eh kalau kita punya anak gitu Itu bisa didandanin Dan kalau anak cewek Pasti kostumnya lebih bagus kan Daripada kostum anak cowok Biasanya kan kayak gitu Karena terbukti kostum cowok di game ini Gak sebagus kostum cewek Ataupun kostum loli gitu ya Oke Untuk fitur lanjutannya Sekarang Gimana cara ngerawat si janin ini Kalian punya tiga pilihan untuk ngerawat ini Yang Tiga pilihan ini adalah Dibatasi oleh durasi jam Untuk pilihan pertama itu Kalian akan Punya pilihan untuk Makan makanan sehat Selama menjaga kesehatan bayi Jadi kalian akan makan makanan sehat Bayar 3 ribu Durasinya 4 jam Nambah growth pointnya cuma 8 doang Pilihan kedua itu Kalian akan belajar Parenting manual Atau panduan untuk Menjadi orang tua Dan itu Bayarnya itu 10 ribu Nambah point growthnya 20 Dan durasinya 8 jam Untuk yang ketiga Ini bayar pakai diamond 30 diamond Nambah pointnya 40 Dan ini Durasinya 12 jam Ini pilihan ketiga adalah Kalian berbicara dengan janin kalian Jadi ya seperti ibu Kalau lagi mengandung gitu Dia biasa suka ngelus-ngelus perutnya Ngomong-ngomong sama janinnya Ya kurang lebih kayak gitu ya Dan itu akan membantu Perkembangan janin Secara lebih baik lagi Dalam game ini ya Kemudian juga ada yang Harian Yaitu physical exam Disini kalian harus berada di kondisi yang baik Janin kalian berada dalam kondisi yang baik Kemudian kalian pergi cek Dan dia akan nambah growth point 15 point setiap hari Nah untuk kalian yang bikin Untuk kalian yang nge-claim Janin ini bareng soulmate Kalian berdua bisa ngasih perhatian ke janin ini Dengan cara yang sama Seperti ini Jadi mungkin growth pointnya akan lebih cepat Daripada kalian yang single player nge-claim Tapi Tenang aja Untuk perbedaan kecepatan itu Hanya berlaku di periode janin Karena waktu udah jadi anak Udah keluar bayinya Udah jadi bentuk bayinya Udah jadi anak gitu Setiap orang yang nge-claim Barang soulmate nya Juga akan tetap mengurus anaknya Masing-masing Jadi Satu orang ngurus satu anak Satu orang ngurus satu anak gitu ya Cuma nge-claim janinnya aja Yang mungkin bisa dipercepat growthnya Seperti itu Gue sendiri Nggak yakin soal itu Karena soulmate gue Udah nge-claim anak Sama soulmate nya yang lain Jadi gue harus nunggu sampai Periode janinnya hilang Atau selesai Kemudian gue baru bisa nge-claim Nge-claim bayi Sama soulmate gue lagi Jadi ya Seperti itu ya Oke Nanti setelah dia jadi anak Gimana Nah untuk fitur selanjutnya Itu gue bakal nunjukin Dari tutorial apa yang ada disini aja Oke jadi disini Get your hair Through a hair plan Ini yang tadi ya Nah disitu ada beberapa level Untuk anaknya Ada beberapa stage ya Stage bukan level Jadi ada sprout stage Yang disini ya Itu Periode janin Kemudian ada newborn stage Yaitu periode bayi Developing stage Kemudian growth stage Developing itu udah jadi anak Growth itu udah jadi remaja Yang nanti mereka bisa bantu kalian Untuk battle gitu ya Oke Nah pertama kali Kalian nge-claim seperti ini Dia akan datang di sprout stage Ada biru ada pink Kemungkinan besar itu Biru adalah gender cowok Dan pink adalah gender cewek Seperti yang gue dapet Semoga bener ya Karena gue pengen banget Punya anak cewek disini Dan ya kalian bisa Nge-claim bareng soulmate Atau pergi sendiri gitu ya Decide who will carry Jadi kalau kalian datang Sama soulmate Kalian bisa Pilih siapa yang bakal Urus janinnya Siapa yang bakal pegang janinnya Tepatnya Kemudian yang Nggak punya soulmate Ya kayak tadi gue bilang Kita ngurus janinnya sendiri Dan setiap kali Ini Kalau kalian bareng soulmate Ngambilnya gitu ya Kalian bisa ngurus barengan Ngurus janin itu barengan Jadi itu untuk fitur janin Nah setelah growth stage nya selesai Kalian bakal dapat fitur bayinya ya Jadi bayinya itu Seperti ini modelnya guys Newborn hair of random gender Jadi Masing-masing bakal dapat satu Cuma gendernya Nggak bisa ditentukan Jadi random aja ya Player yang fosternya alone Atau yang nge-claim bayi itu sendiri Nge-claim anak itu sendiri Akan dapat Satu Untuk dirinya sendiri Dan nggak bisa dibagi Nggak ada Porsi lebih Untuk dibagiin ke orang lain Waktu dia masuk ke dalam Newborn stage Atau mode bayi Stage bayinya Itu Pengurusannya Atau growth statusnya itu Bakal berubah menjadi ini Dan disini kalian bisa ngasih Sesuai Tentuannya disitu Ada milk Ada bath Ada comfort Ada play Jadi Kayak begitu Kalau nggak salah Gue baca kemarin disini Ada satiety Kayak kekenyangannya gitu Berapa banyak Tingkat kenyangnya Kemudian yang di bath ini Dia clean Jadi seberapa bersih Anak kalian Apakah dekil Apakah bersih banget Itu kalian yang menentukan Kalian yang ngurus Kemudian ini adalah happiness Dimana kalian harus Ngajak mereka main Dan yang paling bawah ini Comfort Kalau nggak salah Kalian ya Ini ya Manjain mereka Manjain mereka Jadi ada comfortnya disitu Kalian menenangkan mereka Nah itu untuk ngurusin bayinya Cukup repot juga Tapi nanti setelah bayi ini udah selesai Oh iya Satu lagi ya Bayi ini bisa sakit Waktu di bayi Ini bisa sakit Kalau kalian Nggak ngurusin mereka Dan kalau misalnya mereka sakit Disini nggak disebutin Apakah mereka bakal mati Atau nggak Tapi kalau misalnya mereka sakit Otomatis mereka nggak akan Bertumbuh atau berkembang Jadi wajib banget Untuk kalian ngerawat bayi kalian Serajin mungkin Waktu kalian punya bayi ini Setelah newborn stage itu Kalian bakal dapat developing stage Yang dimana mereka Udah jadi anak-anak gitu Udah jadi anak-anak Sekitar umur 6-9 mungkin Atau 6-10 Kita nggak tahu Disini modelnya udah berubah Kayak begini nih Dan kalian bisa lihat Anak ceweknya lucu banget Anak cowoknya itu Agak-agak bandel Sepertinya Jadi gue pengen banget Punya anak cewek Dan gue nggak tahu Apakah nanti anak cewek Semuanya bakal sama Modelannya Atau anak cowok Semuanya bakal sama Atau Bakal datang dengan Modelan yang random Gue harap sih random ya Jadi anak gue Nggak kembar sama Anak orang lain Oke Developing stage Disini punya level Jadi setelah dia masuk Dalam developing stage Cara pengaturannya Cara ngurusnya Udah beda lagi Sama mode Bayi dan mode janin Dimana developing stage ini Kalian bakal naikin level mereka Dan kalau misalnya Mereka udah sampai level 90 Mereka akan bertumbuh Menjadi Anak remaja Seperti itu Jadi disini Waktu mereka udah masuk Developing stage Yang model seperti ini juga Mereka mulai Menambah rating kalian Sebelum masuk Sebelum masuk ke dalam stage ini Bayi atau anak kalian itu Nggak akan nambahin rating kalian Jadi sebisa mungkin Kejar sampai mereka Masuk ke developing stage Kemudian waktu mereka Bisa nambahin rating Kalian tinggal Naikin level mereka Terus menerus Menggunakan item Sama kayak waktu kalian Naikin level pet Jadi ada nutriennya Ada obatnya Untuk naikin level mereka Kemudian Setelah mereka masuk Ke growth stage Nah ini mode terakhirnya Itu mode remajanya Dimana kalian lihat Ya ampun Anak ceweknya Beneran lucu banget Dan Aduh itu Ya Gue pengen banget lah Yang punya anak yang Selucu itu Jadi Growth stage ini adalah Final stage nya Jadi kalau Kita ngomongin pet Pet itu Ultimate Adalah mode terakhirnya Atau stage terakhir Di anak ini Stage terakhirnya adalah Growth stage Dan di stage ini Mereka udah bisa ikut Kalian dalam battle Gue gak tau Apakah nanti dalam Battle contest Kayak contest Ataupun conquest Mereka bisa ikut Atau enggak Tapi kalau misalnya Mereka bisa ikut Itu bakal jadi lucu banget Karena kalian bisa bayangin Setiap orang yang ikut Contest bar-bar Kayak begitu Bawa anak semua Dan itu bakal jadi Tauran bocah ya Bakal jadi tauran bocah sih Dan ini Maksudnya lucu banget Dan ya Ini adalah partner kalian Yang akan terus ngikutin Kalian di belakang Kalau misalnya mereka Udah jadi anak Kayak begini ya Dan Untuk Ngurusnya Kalian gak perlu lagi Ngurus repot-repot Kayak waktu bayi Ataupun Janin Yang dimana kalian harus Perhatikan setiap hari Cuma disini Di mode Mulai dari development stage Sampai dengan growth stage Kalian tinggal naikin level mereka aja Dengan Potion Atau dengan obat itu ya Jadi Seperti itu Untuk fitur anak guys Nah Menarik Ya Buat kalian yang pengen punya anak Barang soulmate kalian Sekarang udah bisa guys Dan disini Gue mau ngurusin anak gue dulu ya Sebenernya Kita bakal Ngasih Gue bakal study parenting manual Nah untuk ini Gak ada animasinya Kalau yang physical exam ini Ada guys Jadi Tunggu 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 Gue makan dulu ya Gue makan dulu Jadi Gue sehat gitu Kan banyak juga yang ini ya Kadang ada yang Suka komen Bang Carlo kelaparan Gue sekarang makan Demi anak gue sehat Oke gue udah kenyang Gue kejar happiness Gue naik juga Gue naikin happiness gue dulu Oke Nah Udah Gue sekarang Baru ngecek kesehatan gue Gue cek kesehatan gue Physical exam Nah yang ini ada animasinya sedikit-sedikit gitu Bukan animasi sih Kayak ada scene seperti ini Dan ini gak bisa di skip Unable to skip ya Jadi kita harus ngikutin tuh Health index gue Fitness excellent Autoimmunity excellent Physical development excellent Concentration normal Vitality normal Stability normal Balance Positive Oke Tes resultnya Wuh Mata dari janin gue tuh Udah mulai keliatan gitu Jadi dalam bentuk janinnya tuh Matanya udah keliatan Kalau kemarin pas gue baru nge-claim gitu Dan gue ngecek medicalnya Katanya itu Kakinya udah mulai keliatan gitu Kakinya udah mulai keluar Tangannya udah mulai keluar Hari ini ngecek katanya Matanya udah mulai keliatan Wah bagus banget ya Jadi janin gue tuh ada perkembangannya Itu kayak Tes apa sih yang namanya Yang digosok-gosok di perut itu Biasanya yang di Ada Ada sonarnya kayak gitu Ya kurang lebih kayak gitu Dan ini janin gue lucu banget sih Kayak slime gitu ya Oke guys Jadi untuk fitur anak Seperti itu aja Oh ya gue tunjukin potionnya dulu Potionnya itu seperti ini Dan ini terpisah ya Stabilis Nutrien namanya Dan disini Heirs gain XP Sebesar 2000 Untuk nambahin XP Dari anak kita Kemudian disini juga Ada battle skill course Ini adalah item untuk nambahin Heir battle specialty 1 Jadi kalian Bisa naikin status Dari heal kalian juga Menggunakan Item-item seperti ini Dimana disini Battle specialty increase PATK MTK Dan AP Dari anak kita Gue sendiri gak tau Ini gue dapet dari mana Tapi sepertinya Ya gue dapetnya dari Dragon Hunt Sepertinya gak drop Waktu Dragon Hunt Atau Devil Away Jadi item-itemnya Juga bisa dikumpulin Secara harian Melalui daily Kita nantinya Oke guys Mungkin itu dulu Untuk video tentang anak Kalau misalnya ada yang Masih belum jelas Dan mau kalian tanyakan Silahkan tanyakan di komen Di bawah Atau langsung aja join Ke discord dari Corvus Gaming Channel Dan disitu kita akan Berdiskusi lebih jelas lagi Untuk fitur-fitur yang mungkin Kalian belum Nangkep Secara utuh Ya Dan Ya Itu aja Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di like dan di share Kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa di subscribe Sampai jumpa kita di video yang selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax